5 artis tanah air antara lain Delon, Nadia Vega, Vera Feriska, Rianti Catwright, dan Sandy Aulia hingga kini ternyata belum juga dikaruniai momongan. Lalu apa kata mereka menghadapi kenyataan ini? Kepada tim Insert Pagi, mereka mencurahkan isi hatinya berikut ini. 11 Mei 2011 silam, penyanyi Delon Tamrin secara sah meminang artis Yaslin Wang menjadi istri. 5 tahun lamanya mengayuh biduk rumah tangga, hingga kini Delon dan Yaslin istrinya masih juga belum dikaruniai momongan. Kepada tim Insert Pagi, Delon mengaku sudah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan momongan. Namun Delon dan Yaslin istri tercintanya belum mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk memiliki seorang buah hati. Berapa merit kalau belum, ayo. Tapi ya memang belum dikasih aja sih. Siap sih udah. Ya dari segala cara, dari tingkat kesuburan istri aku, udah dicatat. Udah subur nih, ayo, ayo. Hari itu juga ayo, belum dikasih juga sama Tuhan ya kan. Ya memang udah di, udah di program kiri kanan tapi belum dikasih, sedih. Jika Delon belum dikaruniai anak saat usia pernikahannya dengan Yaslin Wang sudah berjalan 5 tahun, lain halnya dengan Nadia Vega. Karena usia pernikahannya dengan Sultan Yar Jorik Dozi baru genap setahun, wanita 28 tahun ini belum mau terburu-buru memiliki anak. Nadia memiliki sejumlah alasan mengapa belum mau punya momongan. Salah satunya, ia merasa belum siap menjadi seorang ibu. Namun kan belum sih, karena aku masih, pertama aku belum siap, terus aku mau ada, akunya masih sibuk banget. Yoriknya juga masih sibuk banget, jadinya kasihan anaknya kalau aku amil sekarang. Aku kalau jadi ibu, aku harus 300 persen siap untuk, apa ya, mentally biar anaknya nggak kasihan. Kalau akunya masih sibuk dan akunya masih, hatinya tuh nggak sampai semuanya fokus ke anak gitu. Jadinya aku nggak mau jadi setengah-setengah. Kalau misalnya harus jadi ibu, aku mau semuanya mentally. Terus aku merasa informasi yang aku punya juga udah oke lah, nggak buta banget gitu. Jika tidak mengalami keguguran pada tahun 2011 lalu, artis Vera Feriska mungkin saat ini sudah memiliki momongan. Namun karena musibah itu terjadi, istri Fatir Muhtar ini pun harus menerima kenyataan, jika dirinya belum juga dikaruniai momongan oleh Allah SWT. Itulah mengapa setiap saat ditanya perihal momongan, Vera selalu meminta doa terbaik dari siapapun. Satu lagi artis yang telah menikah cukup lama. Namun belum juga dikaruniai momongan adalah Rianti Cartwright. Istri pengusaha Casanova Alfonso ini mengaku, memang terus berusaha untuk memiliki momongan. Namun diakuinya, Tuhan belum memberi kepercayaan pada dirinya untuk menjadi seorang ibu. Aduh masih dalam proses, gimana dong? Minta doanya aja ya, semoga ya. Kalau gak tahun ini, tahun depan. Tahun ini gak mungkin loh. Iya, bener-bener, bener-bener. Eh, mungkin aja deh, Pak. Ya, ya kita yang penting berserah diri aja dan menikmati aja ya pernikahan. Kita berdua, ya dibawa, dibawa. Asik aja, gak mau jadi under pressure juga. Kalau under pressure kan nanti malah jadi stress, malah jadi gak menikmati hidup. Jadi pasrah, tapi tetap berusaha. Dan still, I'll be happy. Enggak, ya bukannya gak apa. Kalau panik sih, enggak ya. Pasti pengen sih, pengen. Lebih berusaha lagi. Iya, iya. Iya, berusaha aja. Memulai program juga. Iya, jadi doain aja deh. Mudah-mudahan sukses. Tahun depannya. Iya, programnya. Iya, baru-baru mau mulai juga sih. Tapi ya gitu deh. Paling ya, ya gitu aja. Sandi Aulia melengkapi daftar artis yang menikah cukup lama, namun belum juga dikaruniai momongan. Menurut istri David Hernowo ini, kendati rumah tangganya belum juga dikaruniai kehadiran anak. Sandi tetap berusaha melakukan cara agar mendapatkan momongan. Wanita 29 tahun ini berharap bisa memiliki anak melalui cara alami. Enggak, saya gak program natural aja pokoknya. Dijalanin aja. Ya, enggak, enggak. Pokoknya semuanya saya sehat, suami juga sehat. Jadi kita berdua natural aja. Sedapatnya aja. Delon, Nadia Vega, Vera Feriska, Rianti Catwright, serta Sandi Aulia. Sepertinya masih harus terus bersabar untuk memiliki momongan. Semoga saja dalam waktu dekat ini mereka dikaruniai seorang anak yang tentunya sangat mereka dambakan. Amin. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Insert Pagi. Nah, kemarin ini pemirsa seocara menggelar acara tahlilan untuk mendoakan sang ayah Anda tercinta yang dihadir oleh pihak keluarga, kerabat, tetangga, dan juga anak-anak yatim piatu. Seperti kita ketahui, sang ayah Anda menghempuskan nafas terakhir pada tanggal 5 November kemarin. Dan kita akan melihat informasinya seperti apa dan berikut liputannya untuk Anda. Kemandang dan lantunan doa-doa terdengar dari kediaman artis cantik Asya Syara di kawasan Bintaro. Ya, kemarin Asya dan keluarga rupanya sengaja menggelar tahlilan untuk mendoakan almarhum ayah tercinta Ismail Tahir yang tutup usia pada hari Sabtu 5 November kemarin. Para keluarga serta kerabat dekat tampak hadir dalam tahlilan tiga hari kepergian almarhum Ismail. Selain pihak keluarga dan tetangga, Asya juga sengaja mengundang anak yatim piatu dalam acara tahlilan tersebut. Selain pihak keluarga, Asya juga mengundang anak yatim piatu dalam tahlilan tersebut. Selain pihak keluarga, Asya juga mengundang anak yatim piatu dalam tahlil hatam yang ketiga hari. Untuk doain papa biar tenang dan udah enakan juga sih. Jadi, tahlil juga banget disertai sama anak yatim juga. Karena kan ya doa anak yatim kan nyelimut sepajak juga. Mudah-mudahan bisa terangin hubungan papa. Sejak kepergian almarhum Ismail untuk selama-lamanya, nampaknya raut duka hingga kini masih menyelimuti wajah Asya. Bagaimana tidak, bila usai menggelar tahlil kemarin, seketika Asya terkenang akan sosok ayah tercintanya. Air matanya semakin tak kuasa terbendung ketika ibu undanya menceritakan betapa dekatnya Asya dengan almarhum hingga tutup usia. Bahkan, di akun Instagram pribadinya ia sempat memposting sebuah video yang berisi beberapa foto kebersamaannya dengan almarhum. Pantangnya Asya yang paling sayang, Asya itu sejak masih kecil sampai dia besar, itu selalu dinasakin, disuapin sampai dia gadis. Jadi mungkin itu yang gak pernah bisa dia lupakan sosok papahnya. Jadi dia emang terlalu cinta sama Asya. Karena papahnya juga sama dia, dia lagi tidur, dia gak mau makan kalau bukan papahnya yang suapin. Sampai besar, sampai dia gadis. Begitu juga sekolah, kalau bukan karena papahnya gak mau. Gitu, jadi segalanya tuh papahnya keras, tapi sangat mencintai dia. Keras, tapi ngedidik anak. Cuma gitu, terlalu cinta. Begitu juga si Asanya. Si Asanya tuh berat sama papahnya. Kalau apa-apa, papah. Apa-apa, papah. Gitu. Jadi, ya itulah, sampai mau tutup mata pun masih mengharapkan Asya datang. Jadi dia nanya, bapah saya gak mau cacar, nombor. Saya gak mau cacar, nombor. Artinya tuh memang, bapaknya tuh berat banget. Kesian bapaknya nih. Cinta banget. Sampai mau tutup mata juga, dia begini-gini. Tunggu deh, tunggu deh, tunggu cacar, tunggu. Masih gak mau ditutup matanya sampai dia harus datang. Dia mau deh, deh. Umurnya dia sampai. Kenangan akan sosok Ismail semasa hidup pun masih terekam jelas di ingatan Asya dan Ibunda. Bagaimana tidak, bila sebelum almarhum tutup usia, Asya dan keluarga sempat menghabiskan waktu bersama untuk merayakan pertambahan usia Asya yang ke-29 tahun. Waktu minggu lalu sebelum meninggal tuh memang bahagia banget, deh. Jika lembrenang, ya, cahe. Kelihatan gitu bahagianya dikumpul sama anaknya, sama matunya, sama cucunya. Udah, kelihatan banget bahagianya, gitu. Ya, kita gak sangka juga, eh, kalau bakal ditinggalin. Meski masih berat melepas kepergian ayah tercinta untuk selama-lamanya, namun Asya tak bisa terus meratapi kesedihannya berlarut-larut. Bahkan Asya harus terus semangat dalam menjalani kehidupannya, mengingat masih banyak orang tercinta yang selalu mensupportnya dan membutuhkannya. Seperti halnya keluarga. Yang berat, mungkin belum bisa bahagia yang bapak. Belum cukup. Gitu aja. Ini rasanya belum cukup aja. Karena gak bisa ngelawan takdir. Ya, mau udah takdir. Kedua, saya masih punya mama, masih punya anak-anak yang membutuhkan saya, gitu. Terus, ketiga ya, hal layak ramek, ya misalnya. Ya, pemirsa segala macam, saya juga masih harus kurang, ya. Masih pengen nyenengin orang banyak, gitu. Sedih sih, aku gak mau, saya harus jalanin kuat. Gak kuat, saya harus jalanin, gitu. Sekuat tenaga saya. Ya, kehilangan orang-orang yang dicinta itu memang sangat-sangat berat sekali rasanya. Dan kita sama-sama berdoa untuk Asia Syara dan juga keluarga besar. Untuk Asia yang sabar, yang ikhlas. Dan seperti yang Asia juga bilang, dia harus kuat. Karena memang masih banyak orang-orang yang membutuhkan Asia. Ya, kita doakan yang terbaik juga untuk keluarga Asia. Terus juga kita percaya kalau alam marhum sekarang sudah diberikan tempat terbaiknya. Amin. Dan selanjutnya di pemirsa akan ada Al Matyana yang akan bercerita juga terhadap kita mengenai perjalanan karirnya. Bahkan pada saat awal karirnya ini, Al Matyana sempat menerima honor sebesar 5.000 rupiah. Bagaimana kisah dari Al Matyana? Kita akan sama-sama mendengarkan saat lagi tetap di Instapagi. Terima kasih telah menonton!